Intro Kita lanjut bahas spoiler udang kian kun season 12 episode 22 Oke langkau sebanyak mengmingmeng Kita langsung masuk ke cegel pembahasan Intro Ying Huan Huan dan juga Cintan Yang telah muncul untuk menantang Yuan Chang Membuat suasana di tempat ini Dalam sekejap menjadi sangat sunyi Dan semua orang tercengang Hal itu juga terjadi pada banyak murid dari Sektor Dao Tidak lama kemudian Sebuah percakapan diantara para murid Sektor Dao pun Dipenuhi dengan kecemasan Kenapa kakak Ying Huan Huan Dia melangkah maju Bagaimana kacara mereka untuk menghentikan Yuan Chang Sementara King Ye Ketika dia melihat Ying Huan Huan telah maju Dia pun langsung menggunakan pukulan telapak tangan Untuk memaksa mundur Jenderal roh gerbang Yuan Segera setelah itu Wajah dari King Ye Pada saat ini terlihat cukup pucat Dia pun melihat karah Yuan Huan Sambil berkata Sial Kenapa Yuan Huan harus menantang Yuan Chang Karena dengan memikirkan hal seperti ini King Ye merasa Sektor Dao Tidak memiliki harga diri Karena yang harus bertarang dengan Yuan Chang Malah seorang gadis Jenderal roh gerbang Yuan yang terakhir pukul oleh King Ye Pada saat ini dia tertawa Lalu berkata Lebih baik kamu memperhatikan situasimu sendiri saat ini Setelah mengatakan hal itu Jenderal roh gerbang Yuan Kali ini dia melakukan serangan balik Dengan telapak tangan Yang dipenuhi dengan energi Yuan Melihat hal ini Tatapan mata dari King Ye terlihat sangat marah Dan energi Yuan telah melonjak gila-gila dari dalam tubuh King Ye Setelah itu Dia kembali bertarung Melawan jenderal roh gerbang Yuan Yang pada akhirnya Kemarahan King Ye ini Telah berhasil memaksa jenderal roh gerbang Yuan Merasa agak tertekan Untuk sementara waktu Luapan emosi dari tubuh King Ye Juga langsung menumbuhkan semangat bertarung Dari para murid-murid Sektor Dao Tatapan mata mereka berubah menjadi merah Dan seolah-olah Murid-murid Sektor Dao pada saat ini Sudah menjadi gila Dan sejak kapan Sektor Dao harus terjatuh Ketinggal dimana seorang gadis Harus dipaksa maju Untuk menghadapi lawannya lebih kuat Demi mereka semua Apakah insiden tragis dari masa lalu Pada akhirnya Akan terulang kembali Tiba-tiba saja banyak raungan gila Bergema Dari banyaknya murid Sektor Dao di tempat ini Karena mereka semua tidak ingin berlindung Di bawah kekuatan Dari seorang wanita Semangat yang telah berkobar kembali Dari murid-murid Sektor Dao Hal itu membuat murid-murid gerbang Yuan Merasa cukup tercengang Dan kali ini Situasi segera mulai berubah sedikit Di luar kendali Perubahan di medan perang Juga telah dirasakan Oleh Yuan Zhang Segera setelah itu dia pun tersenyum dingin Dan tatapan matanya Telah terkunci pada Ying Yuan Yuan Dan juga cintan Dengan sikap acu tidak acu Yang kemudian Yuan Zhang pun berkata Menggunakan metode semacam ini Untuk meningkatkan semangat dari murid-murid Sektor Dao ya Kali yang cukup baik Namun aku khawatir Harga yang harus kalian bayar Itu terlalu mahal Mendengar ucapan dari Yuan Zhang itu Tatapan mata dari Ying Yuan Yuan Terlihat sangat taljam Dan juga dingin Segera setelah itu Tatapan mata dari Ying Yuan Yuan Melirik ke bawah Dan dia melihat Banyak murid dari Sektor Dao Yang telah meninggal Serta Jidra Membuat Yuan Yuan Merasa sangat marah Dan juga bersedih Dan sekarang Ying Yuan Yuan berpikir Bahwa dirinya saat ini Dao benar-benar mengalami Yang namanya perjuangan hidup dan mati Untuk pertama kalinya Tangan cantik dari Ying Yuan Yuan Yang telah memegang Sitar Dia pun cukup gemetaran Lalu berkata Yuan Zhang Aku akan menghentikanmu Mendengar ucapan Ying Yuan 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 Zhang pun hanya tersenyum sinis Lalu dia menjawabnya Seorang gadis yang tidak tahu batasan Aku tidak ingin bersikap mudah Pada seorang wanita Karena kalian berdua telah berani muncul di hadapanku Maka kalian berdua Juga harus berani Untuk menerima konsekuensinya Tiba-tiba saja Cintan pun mengernyitkan alisnya Lalu dia mencengram senjatanya dengan erat Sambil berkata Konsekuensi kepalamu Segera setelah berkata seperti itu Cintan pun mulai menggerakkan senjatanya Dan ruang yang ada di hadapannya pada saat ini mulai bergoyang Pada akhirnya Sebuah cahaya yang tajam Dan berisi aura yang dingin Langsung menembus ruang kosong Tiba-tiba saja muncul di atas kepala dari Yuan Zhang Dan kemudian Melakukan tebasan ke bawah Yuan Zhang yang bisa merasakan kehadiran dari serangan Cintan Dia pun dengan cepat mengambil langkah untuk mundur Yang kemudian Tatapan mata Yuan Zhang Kini telah melihat ke arah senjata Cintan Sambil berkata Senjata hitam itu Sebenarnya bisa menyerang Melewati ruang dimensi Benar-benar senjata yang cukup aneh Tapi untungnya Pemilik dari senjata itu cukup lemah Jika tidak Mungkin aku akan dipaksa Dalam keadaan yang cukup menyedihkan hari ini Ekspresi serius kini telah melintas Di wajah cantik dari Cintan Ketika dia melihat bahwa Yuan Zhang Telah bisa menghindari serangannya Cintan pun kini berkata Yuan Yuan Ayo kita serang bersama-sama Mendengar ucapan dari Cintan Ying Yuan Yuan pun Kini segera menganggukkan kepalanya Karena Yuan Yuan juga menyadari Bahwa Yuan Zhang Adalah orang yang benar-benar kuat Jika bukan karena mereka berdua Telah memiliki harta karun Yuan murni Kemungkinan besar Mereka tidak akan bisa bertarung Untuk melawan Yuan Zhang Hanya dengan mengandalkan kekuatan Yuan Tangan cantik dari Ying Yuan Yuan Kini telah memetik senar sitarnya Dan kemudian Segera darah merah yang segar Kini telah menembus keluar dari telapak tangan Yuan Yuan Membuat sitar yang ada di tangannya Kali ini telah berubah menjadi merah darah Sementara cahaya merahnya menjadi semakin terang Tiba-tiba saja Cintan pun melirik pada tangan Ying Yuan Yuan Lalu dia berkata dengan agak iri Yuan Yuan Tanganmu cantik sekali Ying Yuan Yuan pun hanya terdiam Karena dia tidak habis berpikir Dalam situasi seperti ini Bisa-bisanya Cintan Mengatakan hal itu Cintan pun buru-buru memfokuskan dirinya Di dalam pertarungan ini Dia pun segera bergegas maju Dan kekuatan Yin yang sangat dingin Kini telah tersabuk keluar Dari dalam tubuh Cintan Yang kemudian Dia pun berkata pada Yuan Yuan Aku akan maju Untuk mengganggu Yuan Chang Sementara dirimu Support aku dari belakang Setelah mengatakan hal ini Cintan pun kembali mengayunkan senjatanya Dan energi yang cukup aneh Kini telah langsung menuju ke arah Yuan Chang Pada akhirnya serangan dari Cintan itu Membuat Yuan Chang Kini terpental mundur Dan dengan cepat Yuan Chang segera menstabilkan tubuhnya Pada waktu yang bersamaan Aura pedang yang luar biasa kuat Juga telah dikeluarkan Dari pedang yang ada di tangan Yuan Chang Setelah itu Yuan Chang pun buru-buru Menghancurkan banyak serangan Dari senjata yang telah dikirimkan oleh Cintan Yang menembus ruang dimensi Pada saat ini Cintan Masih terus-terusan mengombang-ambingkan senjatanya Dan memberikan serangan melalui ruang dimensi secara brutal Di sisi lain Yang Huan-Huan pun Kali ini telah menghirup udara dingin Pada saat yang bersamaan Warna biru es telah melonjak Di dalam tetapan mata Huan-Huan Segera setelah itu Tangan cantik dari Huan-Huan Kini telah memetik senar dari sitar Dan teriakan burung Phoenix yang sangat jelas Telah bergema Di seluruh area ini Pada akhirnya Cahaya merah terang pun meluap Dari dalam sitar Phoenix surgawi Ke segala arah Dan hal itu Kemudian berubah Menjadi burung Phoenix merah Yang besarnya seribu kaki Di atas Ying Huan-Huan Burung Phoenix itu Membawa riak energi yang cukup menakjubkan Dan juga tidak normal Menyebar ke seluruh tempat ini Tidak lama kemudian SOS! Burung Phoenix berwarna merah Telah melebarkan sayapnya di langit Dan dia Melakukan kepakan sayapnya Secara tiba-tiba Bulu-bulu berwarna merah tua yang tidak terhitung jumlahnya Telah melesat keluar Seperti hujan pisau Yang pada saat ini Menyasar ke tubuh Huan-Huan Menyaksikan adegan ini Yuan Chang pun tidak bisa meremehkan sedikit pun Dia juga langsung mengeluarkan energi Yuan Yang sangat besar dari dalam tubuhnya Hal itu segera berubah menjadi perisai energi Yuan Yang benar-benar besar Pada akhirnya Serangan dari burung Phoenix milik Huan-Huan Kini telah bertabrakan Dengan perisai yang diciptakan oleh Yuan Chang Tidak lama setelah itu banyak retakan pun Kini telah muncul dari perisai Yuan Chang Dan tidak diragukan lagi Kekuatan dari harta karun Yuan Murni milik Yuan Huan adalah senjata yang sangat mengerikan Melihat perisainya telah dipecahkan Tatapan mata dari Yuan Chang Tiba-tiba saja menyipit Dan pedang yang ada di tangannya kali ini telah bergetar Kemudian diayunkan oleh Yuan Chang Dan hal itu menghancurkan bulu-bulu dari burung Phoenix Yang segera melesat ke arahnya Setelah menghadapi serangan ini Yuan Chang pun kembali memandang ke arah Jin Chang dan juga Ying Huan-Huan Sambil menjibir Mengaktifkan harta Yuan Murni Akan sangat menguras kekuatan Yuan dari seseorang Aku ingin lihat Berapa lama dua gadis kecil ini Akan bertahan Bahkan kekuatan Yuan mereka Belum menyentuh tahap kehidupan yang mendalam Sepertinya Aku harus terus bertahan Sampai mereka lemas Mendengar kata-kata dari Yuan Chang Kini tatapan mata dari Ying Huan-Huan dan juga Jin Tan Langsung menajam Karena menurut Huan-Huan dan Jin Tan Yuan Chang tidak hanya kuat Tapi dia juga sangat berpengalaman Di dalam pertempuran Jelas dia sangat menyadari kelemahan Dari seseorang yang telah menggunakan Harta karun Yuan Murni Tidak lama kemudian Ying Huan-Huan dan juga Jin Tan Kini telah saling bertukar pandang Mereka pun segera mengagukan kepalanya secara serempak Karena mereka berdua saat ini sangat sadar Jika mereka Tidak bisa bertarung dalam waktu yang cukup lama Maka dari itu Mereka tidak akan mengambil resiko seperti itu Dan harus mengeluarkan serangan terkuat masing-masing Jari yang ramping dari Huan-Huan Telah sekali lagi menari-nari Melintasi senar dari sitar Dan suara alunan musik yang merdu Kini telah bergema di langit Burung Phoenix berwarna merah Cahaya merahnya juga telah semakin cemerlang Mengikuti alunan musik Dari Ying Huan-Huan Yang pada akhirnya Cahaya merah itu Kali ini telah berubah seperti lingkaran cahaya Yang benar-benar melilit burung Phoenix Dan kemudian Gelombang yang menakutkan pun menyebar Melalui cahaya merah Dari burung Phoenix surgawi Hal itu membuat suhu di sekitar tempat ini Tiba-tiba saja Menjadi sangat panas Ekspresi cintan kali ini telah berubah menjadi sangat serius Ketika dia melihat Ying Huan-Huan Telah mengeluarkan serangan pembunuhnya Dan cintan pun Kali ini telah melepaskan senjata yang ada di tangannya Selanjutnya Tangan dari cintan kini menekan ruang kosong yang ada di depannya Dan esensi darah merah Juga telah keluar Dari ujung jari cintan Pada akhirnya Darah cintan kini telah menetes Pada senjata besarnya Dan tiba-tiba saja Senjata pilik cintan Kini segera mengeluarkan cahaya merah Dan riak energi yang sangat hebat Juga telah muncul dari sana Namun cintan tidak berhenti Setelah melakukan hal ini Dengan sedikit ragu-ragu Kedua tangan cintan Kini telah membentuk sebuah segel misterius Dan tiba-tiba saja Cahaya hitam segera menyembur keluar Dari antara alis cintan Pada akhirnya Simbol berwarna hitam kuno Berlahan telah terbang keluar Dari dalam dahi cintan Seluruh tempat ini Dalam sekejap saja Berubah menjadi kegelapan Ketika simbol hitam kuno ini telah muncul Dan Yuan Chang yang dari kejauhan Ketika melihat simbol hitam kuno Pupil matanya pun Segera menyusut lalu dia berkata Itu Sebenarnya itu adalah batu simbol kegelapan Tidaknya Yuan Chang saja yang terkejut Kali ini Banyak orang yang telah berada di tempat ini Tatapan mata mereka Juga cukup kaget Setelah itu mereka semua melihat Karah batu simbol berwarna hitam kuno Yang telah melayang di langit Dan kemudian Banyak orang juga telah berkata Sebenarnya Itu adalah batu simbol kegelapan Di sisi lain Yuan Chang pada saat ini Telah mengelutkan keningnya Saat dia menata batu simbol kegelapan Yang telah melayang keluar Di antara alis dari cintan Situasi yang ditimbulkan Benar-benar cukup mirip Dengan batu simbol kegelapan Tapi Yuan Chang saat ini Merasakan Seperti ada yang tidak beres Dan kemudian Dia pun berkata dalam hati Jika itu adalah batu simbol kegelapan Kenapa sangat lemah Apakah itu sebenarnya Adalah batu simbol Yang telah dibuat semirip mungkin Dengan batu simbol kegelapan Yang artinya Batu itu Hanyalah sebuah replika Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Yuan Chang Terus mengamati cintan Dan dia pun Kini kembali berkata Batu simbol kegelapan Adalah harta terbesar Dari istana kegelapan Dan replika ini Benar-benar sangat mirip Dengan batu simbol kegelapan yang asli Kemungkinan hanya beberapa monster tua Dari istana kegelapan Yang memiliki kemampuan seperti itu Untuk bisa membuatnya Tapi siapa gadis ini Dan kenapa dia Bisa mendapatkan barang seperti itu Mungkinkah Gadis ini adalah seseorang Yang berasal dari istana kegelapan Jika itu benar Ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan Hal ini dikatakan oleh Yuan Chang Karena Yuan Chang juga tahu Bahwa istana kegelapan tidak kalah dengan gerbang Yuan Jika Yuan Chang sampai membunuh gadis ini Kemungkinan istana kegelapan Tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Terlebih lagi Cintam sekarang telah memiliki Replika yang sangat sempurna Dari batu simbol kegelapan Artinya Status cintam di dalam istana kegelapan Juga merupakan orang yang luar biasa Tidak lama kemudian Batu simbol kegelapan pun mulai mengeluarkan energi Yuan Yang benar-benar mengerikan Dan kini Cahaya hitam yang sangat besar Telah menyelimuti seluruh langit Pada akhirnya Hal itu segera berubah menjadi sosok hitam yang besar Yang bisa dilihat oleh banyak orang di tempat ini Sementara gelombang samar-samar Juga menyebar dari sosok itu Setelah sosok hitam terbentuk Tiba-tiba saja sosok itu pun mengulurkan tangannya Dan meraih tongkat hitam Yang ada di hadapannya Penampilan dari sosok hitam yang telah memegang tongkat Terlihat benar-benar mirip Seperti malaikat maut Yang telah turun dari langit Gelombang energi yang dia pancarkan Kali ini sangat ganas Dan menyebabkan siapapun yang melihat sosok itu Merasa cukup ketakutan Tiba-tiba saja burung Phoenix milik Huan-Huan Kini telah mengeluarkan suara yang bergema di langit Dan wajah cantik dari Huan-Huan yang sudah menjadi sangat pucat Dia pun segera mengatukan giginya Sementara tangannya Kini telah dipaksa Untuk bergerak Dan memainkan citar Phoenix surgawi Hal itu dilakukan oleh Ying Huan-Huan Sambil berkata Sitar Phoenix surgawi Nada Nirwana surgawi Setelah kata-kata dari Huan-Huan itu muncul Sebuah cahaya merah terang Yang berada di atasnya Kini telah berubah menjadi api merah yang sangat mengerikan Dan satu detik kemudian Cahaya itu pun Mendesing keluar Hal itu benar-benar terlihat Seperti meteor raksasa Yang telah melewati langit Dengan membawa energi kehancuran Hal itu melesat dengan cepat Menuju ke arah Yuan-Cang Dan di sisi lain Ekspresi serius juga terlintas Dalam tatapan mata dari Jintan Setelah itu Jintan pun mengubah segel yang ada di tangannya Lalu dia berkata Sabit kegelapan Eksekusi jiwa Ketika suara dari Jintan ini terdengar Sosok raksasa seperti dewa kematian Hal itu segera melangkah maju Dan tongkat yang ada di tangannya Telah melakukan tebasan ke bawah Dan menuju ke arah Yuan-Cang di kejauhan Pada saat ini Langit benar-benar terdistorsi Oleh serangannya diluncurkan Jintan Dan pada akhirnya Bang-bang Serangan dari Jintan dan juga Ying Wan-Duan Terah dilepaskan dalam waktu yang hampir bersamaan Banyak individu yang ada di tempat ini Segera mengangkat kepala mereka Untuk melihat adegan Yang benar-benar menakjubkan Mereka semua tidak menyangka Bahwa Ying Wan-Duan dan juga Jintan Mampu melepaskan serangannya Sangat menakutkan seperti itu Bahkan seorang ahli yang berada Di tahap kehidupan mendalam Ketika melihat serangan ini Maka mereka Pasti akan segera lari Dan Wu-Kun Yang juga melihat serangan ini pun Dia menghilang nafas selalu berkata Benar-benar tidak terduga Kedua gadis ini Mereka masih sangat muda Tapi teknik yang mereka miliki Benar-benar cukup kuat Namun lawan mereka kali ini adalah Yuan-Cang Dan orang itu Bahkan telah mengalahkan Chen Gui Siapa di antara generasi muda Wilayah Suan Timur Yang bisa mengalahkan Yuan-Cang Setelah mengatakan ahli yang ditatapan mata dari Wu-Kun Segera melihat kara Suro Yang pada saat ini Suro masih terdiam Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Dan Wu-Kun pun Kini bertanya Suro Apakah kamu akan memberitahu Bahwa kakak Mulindong itu Bisa mengalahkan Yuan-Cang Ditanya seperti itu oleh Wu-Kun Wajah dari Suro Berubah menjadi cukup merah Suro hanya bisa terdiam Dan dia tidak menjawab sepatah kata apapun Dari pertanyaan Wu-Kun Kemudian Wu-Kun yang masih melihat Suro Dia pun berkata Suro Kamu harus berdoa Supaya orang itu Kembali dengan cepat Jika tidak Maka pertempuran ini akan menjadi pukulan besar Bagi reputasinya Setelah selesai Bahkan jika dia memiliki alasan yang masuk akal Untuk ketidakhadirannya di tempat ini Hal itu masih akan membuat banyak orang Merasa kecewa dengan Lindong Jauh lebih mudah untuk menghormati orang yang kalah Daripada orang yang menolak untuk muncul Di dalam pertarungan Mendengar perkataan dari Wu-Kun Tanpa sadar Suro pun telah mengepalkan tangannya dengan erat Dia mengigit bibirnya Lalu berkata Kakak Lindong Dia pasti akan datang Dan Wu-Kun Kali ini menjawabnya Semoga saja memang begitu Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Wu-Kun Terus terfokus Ke arah langit Dan sepersekian detik kemudian Pupil mata milik Wu-Kun kini telah menyusut Ini karena dua serangan yang ganas Sebenarnya telah menutup jalur mundur Dari Yuan-Cang Pada akhirnya Kedua serangan itu Akan segera mengenai tubuh dari Yuan-Cang Dan dalam menghadapi serangan gabungan antara cintan dan juga Ying Huan-Huan Yuan-Cang pun Kali ini mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya Secara gila-gilaan Dia berkata Kodeks Dewa Yuan Lonceng Dewa Yuan Setelah kata-kata dari Yuan-Cang itu terdengar Tiba-tiba saja Bung Suara tabrakan yang keras Kini telah bergema di langit Hal itu Sampai memekakkan telinga Dan badai energi Yuan yang luar biasa Kini juga telah tersebar Dari tabrakan itu Bahkan akibat badai dari energi Yuan Gunung-gunung yang ada di bawahnya sekarang Telah langsung hancur Dan tanah Juga banyak yang telah retak Beberapa orang yang dekat dengan pertarungan Mereka pada saat ini Hanya bisa melarikan diri Karena tidak ingin terjebak Di dalam energi kehancuran Fluktuasi ini berlanjut selama beberapa menit Di bawah tatapan terkejut Dari banyak orang Dan ketika badai energi Yuan telah menghilang Tatapan mata dari banyak orang Kini kembali melihat ke arah langit Dan mereka Bisa melihat lonceng raksasa Yang sebenarnya Telah memblokir serangan dari Ying Huan-Huan Dan juga cintan Hal itu Membuat banyak orang Segera berkata Yuan Chang benar-benar memblokirnya Kekuatan Yuan Chang itu Sangat mengerikan Ketika melihat hal ini Murid-murid dari gerbang Yuan Mereka juga langsung berteriak Dengan penuh rasa senang Dan di sisi lain Tatapan mata dari murid-murid Jeterdow Kini telah berubah menjadi bucat Jelas mereka tahu Jika Ying Huan-Huan dan juga cintan Sudah tidak akan bisa lagi Untuk melepaskan serangan yang sangat menakutkan Seperti itu lagi Dan di bawah tatapan mata dari banyak orang Lonceng milik Yuan Chang sekarang Sebenarnya telah langsung retak Hal itu membuat banyak orang terkejut Ekspresi di wajah masing-masing Juga sedikit menegang Karena mereka semua kali ini telah melihat Ada luka berdarah Yang benar-benar panjang Telah muncul di dada Dari Yuan Chang Dan beberapa suara Kini langsung berkata Sebenarnya Yuan Chang telah terluka Kedua gadis itu Benar-benar kuat Serangan mereka memang bisa Diblokir oleh Yuan Chang Tapi kali ini Yuan Chang Juga sepertinya telah terluka Di sisi lain hati dari cintan Sedikit tenggelam ketika mereka melihat adegan ini Jelas mereka berdua tidak menyangka Dengan kekuatan maksimal yang telah mereka keluarkan Masih tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan Dan kekuatan Yuan Chang Memang benar-benar menakutkan Yuan Chang pun kini melirik arah luka di dadanya Dengan sikap acuh tidak acuh Segera setelah itu Yuan Chang melihat arah huan-huan Dan juga cintan Dengan niat yang sangat jahat Lalu berkata Sudah bertahun-tahun Aku tidak terluka Namun seranganmu barusan Hanya akan menjadi serangan yang terakhir Setelah mengatakan hal itu Aura pembunuh yang menyeramkan Telah menyebar dari dalam tubuh Yuan Chang Tiba-tiba saja dia mengambil langkah maju Dan tubuhnya telah berubah menjadi sosok cahaya Yang langsung melesat ke arah huan-huan dan juga cintan Melihat hal ini ekspresi di wajah huan-huan Segera berubah Tangannya pun kini memegang sitar pinik surgawi dengan erat Dan lusinan gelombang sonic berwarna merah yang tajam Segera mendesirin keluar untuk memblokir serangan dari Yuan Chang Namun kali ini serangan dari Yuan Chang Sebenarnya langsung bisa menghancurkan semua gelombang sonic Yang dikirimkan huan-huan Dan hal itu tidak akan perlambat sama sekali Pergerakan dari Yuan Chang Karena pada saat ini Yuan Chang Sudah benar-benar berniat Untuk menghabisi huan-huan Cintan yang terkejut Dia pun melihat ke arah Yuan Chang Yang telah melakukan serangan Sambil berteriak Berhenti Tubuh dari cintan kali ini telah bergegas ke depan Dan dia mengepalkan tangannya Sementara senjata hitam milik cintan Kini telah menari-nari Dan pada akhirnya menembus ruang angkasa Hal itu Mengayun dengan cepat ke arah Yuan Chang Ketika melihat serangan dari cintan itu Ekspresi wajah Yuan Chang Terlihat acuh tidak acuh Tangannya pun melakukan pukulan ke depan Dengan energi Yuan yang agung Dan hal itu Langsung menghantam tubuh cintan Dalam sekejap saja Cintan kali ini telah langsung terbang mundur Setelah menerima serangan pukulan Dari Yuan Chang Dan darah pun Juga telah muncul di sudut mulut Dari wajah cantik cintan Setelah Yuan Chang mengirim terbang cintan Dengan telapak tangannya Kali ini Dia sudah sampai di hadapan dari Ying Wan-Huan Dan telapak tangan dari Yuan Chang Juga telah mengandung aura kematian Dia pun segera melakukan ayunan Karah Yuan-Huan dengan kejam Ketika melihat hal ini Dengan cepat Ying Wan-Huan Segera mengangkat sitar pinik surgawi Hal itu Dia gunakan sebagai perisai Untuk memblokir serangan telapak tangan dari Yuan Chang Dan pada akhirnya Suara logam yang jernih Kini telah bergema Dan diikuti dengan suara angin yang kencang Wajah cantik dari Yuan-Huan Kini telah berubah menjadi merah Dan darah segar Juga telah dimuntahkan Dari dalam mulutnya Setelah mendapat serangan yang sangat luar biasa dari Yuan Chang Kali ini tubuh dari Ying Wan-Huan Langsung terpental ke bawah Pada akhirnya dia mendarat di tanah Dan tubuhnya telah terhuyung-huyung Melihat kejadian ini Ekspresi di wajah murid-murid dari Sekter Dao Dalam sekejap saja Telah berubah Dan kemudian Mereka berteriak Kakak Yuan-Huan Sementara di langit Tatapan mata dari Yuan Chang Masih terlihat jahat Karena Yuan-Huan Telah mampu memblokir pukulannya yang mematikan Tidak lama kemudian tubuh dari Yuan Chang Segera berkelebat turun Untuk mengejar Yuan-Huan Meskipun saat ini Yuan Chang sedikit takut Dengan status cintan Tapi dia Tidak segan-segan untuk membunuh Yuan-Huan Banyak murid dari Sekter Dao Yang melihat pergerakan dari Yuan Chang Mereka pun langsung berteriak Lindungi senior Yuan-Huan Dan murid-murid dari Sekter Dao Kini dengan cepat mereka semua berkumpul Di depan Yuan-Huan Melihat hal ini Senyum sinis pun muncul Dari sudut mulut Yuan Chang Lalu dia berkata Orang-orang yang bodoh Sebenarnya kalian ingin bunuh diri Setelah mengatakan hal itu Yuan Chang pun melambaikan tangannya Dan energi Yuan yang agung Segera menyapu banyak murid dari Sekter Dao Lalu mereka semua terkirim terbang mundur Sambil memutahkan darah segar Sementara tulang-tulang dari murid Sekter Dao Kini juga telah banyak yang retak Ketika melihat adegan ini Tatapan mata dari Ying Yuan-Huan Telah berubah Menjadi sangat merah Dan tiba-tiba saja Wang Yan yang melihat pergerakan dari Yuan Chang Akan membunuh Yuan-Huan Dia pun segera berteriak Yuan-Huan cepat mundur Namun saat ini Kekuatan Yuan milik Ying Yuan-Huan Sudah benar-benar habis Dan Yuan-Huan Merasa tubuhnya Benar-benar lemas Bahkan dia pada saat ini Sudah tidak bisa menghindari serangan Yang telah dilancarkan oleh Yuan Chang Tepat ketika serangan dari Yuan Chang Akan segera mengenai tubuh dari Yuan-Huan Kali ini Wang Yan Dia pun segera membanting telapak tangannya Ke arah tubuh Yuan-Huan Dan mengirimnya terbang Selanjutnya Wang Yan Juga buru-buru Untuk mencoba mundur Tapi kali ini Seringai jahat Telah muncul di raut wajah Yuan Chang Ketika dia melihat Wang Yan Yang telah menyelamatkan Yuan-Huan Tangan dari Yuan Chang pun segera dia ulurkan Yang pada saat ini Telah menangkap lengan dari Wang Yan Sambil berkata Karena kamu telah menyelamatkan Yuan-Huan Maka kamu harus membayar harga Untuk tindakanmu kali ini Dan tiba-tiba saja BOOM Kaki Yuan Chang Kini langsung menendang tubuh dari Wang Yan Dan kemudian Mematahkan lengannya Tubuh Wang Yan sendiri Langsung terkirim terbang mundur Sejauh puluhan meter Bahkan hal itu Juga langsung membentuk bekas luka yang panjang Dan juga dalam di tanah Yuan Chang pun Kemudian melihat ke arah Lei Kian Lalu dia berkata Lei Kian Habisi gadis itu Mendengarkan perintah dari Yuan Chang Lei Kian pun segera tersenyum buas Lalu dia mengagukan kepalanya Dan bergerak Menuju ke arah Yuan-Huan Lei Kian kali ini memandang Ying Yuan-Huan Yang sedang memperhatikan Wang Yan Dengan mata yang berkaca-kaca Dan kemudian Lei Kian pun berkata Gadis kecil Apakah kamu masih punya waktu Untuk merasa kasihan pada orang lain Setelah mengatakan hal ini Jari dari Lei Kian Telah dia ulurkan Untuk segera memberikan serangan Yang akan menembus tenggorokan Dari Ying Yuan-Huan Hal itu dilakukan oleh Lei Kian Sambil berkata Gadis kecil Sebenarnya kamu sangat cantik Tapi mari kita lihat Siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini Ekspresi semua murid-murid dari sekter Dao Sekarang telah berubah menjadi drastis Dan tatapan mata mereka semua Telah berubah menjadi merah darah Sementara Ying Xiao Xiao yang ada di langit Pada saat ini juga telah dipaksa Dalam situasi hidup dan mati oleh Ling Shen Dan ketika melihat Ying Yuan-Huan Akan segera dibunuh oleh Lei Kian Ying Xiao Xiao pun berteriak Huan-Huan Ling Shen yang mendengar teriakan dari Ying Xiao Xiao Dia pun hanya tersenyum Dan tubuhnya bergegas maju Ke arah Ying Xiao Xiao seperti hantu Hal itu dilakukan oleh Ling Shen Sambil berkata Pada saat seperti itu Pertama-tama kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri Setelah mengatakan hal ini Kipas yang berada di tangan Ling Shen Telah dia dorong Yang kemudian Mendarat di bahu Ying Xiao Xiao Serangan dari Ling Shen ini Pada akhirnya memaksa Ying Xiao Xiao Untuk segera mundur Dengan cara yang cukup menyedihkan Namun saat ini Ying Xiao Xiao tidak ingin memperhatikan lukanya Dan keputus asaan telah terungkap di matanya Saat dia melihat Lei Kian Akan benar-benar membunuh Huan-Huan Ying Xiao Xiao pun Segera mengangkat kepalanya dan dia berteriak ke langit Lin Dong! Suara putus asa dari Ying Xiao Xiao itu Telah terdengar oleh banyak orang Yang ada di tempat ini Bahkan murid-murid dari sekter Dao Juga tidak bisa berbuat apapun Karena Ying Xiao Xiao sangat ketakutan Jika sampai terjadi sesuatu Pada Ying Huan-Huan Dan tiba-tiba saja Ketika Ying Xiao Xiao dan juga murid-murid sekter Dao Kini mereka semua telah putus asa Suara gelombang sonic pun Terdengar dari langit Dengan membawa aura yang sangat brutal Ying Xiao Xiao yang mendengar gelombang sonic ini Segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Tatapan mata dari Ying Xiao Xiao Kali ini mulai berkedip Lalu dia berkata Lin Dong! Sementara Yuan Chang Yang juga telah mendengar suara gelombang sonic Dia pun langsung berteriak Lai Kian hati-hati Baru saja suara dari Yuan Chang itu terdengar Kini sebuah sosok Dengan cahaya hijau yang terang Serta tinju naga yang sangat mengerikan Langsung menghantam dada Dari Lai Kian Dengan penuh amarah Pada akhirnya TUMM Tubuh dari Lai Kian yang telah terkena tinju naga Dia pun terpental mundur Dalam jarak yang sangat jauh Dan hal itu Sampai menimbulkan goresan di tanah yang sangat panjang Sebelum pada akhirnya tubuh Lai Kian berhenti Setelah menabrak tebing dengan keras Bebatuan yang besar Kini langsung runtuh Dan menimpa tubuh Lai Kian Suro yang berada di puncak gunung Ketika melihat sosok dengan cahaya berwarna hijau Kini sebuah keceriaan Segera muncul di raut wajahnya Lalu dia berkata Kakak Lindong Dia telah kembali Dan Wukun Kini juga sedikit terguncang Ketika melihat sosok Yang telah mengirim terbang Lai Kian Hanya dengan satu pukulan saja Wukun pun Kini berkata Orang itu Benar-benar kembali Tepat waktu Segera setelah itu Ekspresi di wajah Wukun telah berubah Karena dia bisa merasakan Aura yang benar-benar brutal Dan mengerikan Terpancar Dari tubuh Lindong Pada saat ini Semua orang yang hadir Mereka merasa Bahwa dewa pembunuh dari sekte Dao Sepertinya Sedang mengamuk Tidak lama kemudian Wukun segera menelan air liurnya sendiri Dia jelas menyadari Ada kesenjangan Yang sangat besar Antara Lindong dan juga Yuan Chang Tapi untuk beberapa alasan Yang Wukun sendiri tidak tahu Di dalam hati samar-samar Dia merasa Bahwa kali ini Gerbang Yuan akan berakhir Dengan tragis Kedatangan dari Lindong Yang tubuhnya masih terbungkus Oleh cahaya hijau Membuat tempat ini Menjadi sangat sunyi dalam Sekejap saja Bahkan tatapan mata Dari murid-murid Gerbang Yuan Dan juga sekte Dao Kini Mereka semua terpaku Pada Lindong Tidak lama kemudian Cahaya hijau yang menyelemuti Tubuh Lindong Secara perlahan telah menghilang Dan kemudian Semua orang bisa melihat Sebuah kebrutalan Yang sangat mengerikan Diraut wajah Lindong Kali ini Lindong pun melihat Karah Yuan Chang Tatapan matanya Benar-benar seperti Binatang buas Yang ingin segera Menerkam orang itu Tidak lama kemudian Tubuh dari Lindong pun berbalik Dia melihat karah Yang kondisinya Sudah sangat menyedihkan Hal ini membuat Lindong Merasakan sakit hati Yang luar biasa Segera setelah itu Niat membunuh yang brutal Juga telah keluar dari Dalam hati Lindong Tubuh Lindong yang gemetaran Kini telah mengulurkan tangannya Lalu mengusap pipi dari Ying Yuan Yuan Hal itu Dilakukan oleh Lindong Sambil berkata Maafkan aku telah terlambat Ying Yuan Yuan yang telah melihat Lindong Berada di hadapannya Dia pun kali ini Segera memeluk Lindong Sebelum pada akhirnya Ying Yuan Yuan pun menangis Dan terlihat seperti Anak kecil Tangisan dari Ying Yuan Yuan Benar-benar sangat Memilukan hati Sambil memeluk Lindong Ying Yuan Yuan pun berkata Kita semua Begitu banyak senior Dan juga junior Yang telah terbunuh Bahkan lengan dari kakak Wang Yan Juga telah patah Dan kakak Ying Xiao Xiao Dia juga sudah terluka Mendengar ucapan dari Ying Yuan Yuan Lindong pun memeluk Erat wanita muda itu Dan setelah itu Tatapan mata dari Lindong Segera melihat pada Murid-murid Cek Tedau Yang telah terluka Tidak lama kemudian Pang Tong pun Menyeka darah dari wajahnya Dia duduk memohon di tanah Sambil berkata Junior Lindong Kita semua tidak berguna Kita benar-benar harus bergantung Pada adik junior Yuan Yuan Junior Lindong Selama ini kamu telah menciptakan Banyak keajaiban Setelah kamu bergabung Dengan Cek Tedau Meskipun aku tahu Bahwa ini menyulitkan bagimu Tapi aku mohon Perkuatlah Cek Tedau kita Hal itu dikatakan oleh Pang Tong Sambil berlutut di tanah Dan memohon pada Lindong Para murid Cek Tedau Lainnya yang melihat Pang Tong Mereka juga langsung berlutut Kemudian memohon pada Lindong Kakak senior Lindong Tolong Perkuat Cek Tedau kita Lindong yang masih memeluk Yuan Yuan Tangannya pada saat ini telah terulur Dan menghapus air mata Yang berada di pipi Ying Yuan Yuan Segera setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya Dan melihat tajam Ke arah semua murid Cek Tedau Pada akhirnya Senyum yang ganas Serta menakutkan Kini telah muncul di raut wajah Dari Lindong Dan Lindong pun Pada saat ini berkata Yang bisa didengar oleh semua orang Hari ini juga Aku akan menggunakan seluruh hidup Dari murid-murid gerbang Yuan Yang ada di tempat ini Untuk menghormati saudara-saudara kita Yang telah meninggal Ucapan dari Lindong itu Dalam sekejap saja Membuat tempat ini Menjadi sangat hening Dan aura brutal Telah keluar Dari sekujur tubuh Lindong Tidak lama kemudian Ying Xiaoso menghela nafas lega Ketika dia melihat Tidak ada luka yang serius Terjadi pada Ying Yuan Yuan Lindong pun segera melihat Karah Ying Xiaoso Dan dia Kemudian melepaskan Yuan Yuan dari pelukanya Sambil berkata Kakak senior Ying Xiaoso Serahkan susahnya padaku Ying Xiaoso pada saat ini Melihat wajah Lindong Yang tidak memiliki senyuman Seperti biasanya Sebaliknya Yang ada dalam tatapan mata Lindong Adalah sebuah keganasan Bahkan Ying Xiaoso Juga merasakan ketakutan Ketika dia melihat Lindong Ying Xiaoso pun kali ini berjalan maju Dia langsung menarik Yuan Yuan Dan memeluk gadis muda itu Sambil berkata Lindong Ini mungkin akan sulit bagimu Dan kamu Harus berhati-hati Mendengar ucapan dari Ying Xiaoso Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya Dan tatapan matanya pada saat ini Berbalik Melihat ke arah Yuan Chang Namun tiba-tiba saja Jintan pun berteriak Kakak Lindong Pada saat ini Jintan sudah menyekat darah Yang berada di sudut mulutnya Dan kegembiraan Telah muncul di wajah Jintan Ketika dia melihat Lindong Meskipun sekarang Jintan merasa baik-baik saja di hadapan Lindong Tapi Lindong masih bisa melihat dengan jelas Wajah pucat dari Jintan Segera setelah itu Lindong pun mengangkat tangannya Dan menepuk lembut Ke arah kepala Jintan Dia pada saat ini tidak menegur Atau mengumeli Jintan Namun Lindong Berkata dengan nada yang menakutkan Jintan Bantu Chen Gui untuk berdiri Dan mundurlah dari tempat ini Mendengar perintah dari Lindong Jintan pun segera menganggukkan kepalanya Karena gadis itu benar-benar paham Jika Lindong sudah marah Maka semua yang ada di tempat ini Tidak akan berakhir dengan damai Di sisi lain tetapan mata dari Yuan Chang terlihat acu tidak acu Ketika dia melihat Lindong Telah melangkah maju Dengan aura brutal di seluruh tubuhnya Dan kemudian Yuan Chang pun berkata Lindong Aku pikir kamu akan bersembunyi Sampai kompetisi sektor besar ini selesai Aku benar-benar tidak pernah membayangkan Bahwa kamu Memang memiliki nyali Mendengar ucapan dari Yuan Chang Lindong pun segera berkata Tempat ini tidak terlalu buruk Dan tempat ini Akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu Ketika kata-kata Lindong itu terdengar Salah satu jenderal roh gerbang Yuan Dia pun tertawa lalu berkata Heh Kau pikir kau siapa Tempat ini Lebih tempatnya akan menjadi kuburan bagimu Dan juga murid-murid dari sektor daumung Mendengar ucapan dari jenderal roh gerbang Yuan Lindong pun sedikit meliriknya Dan kemudian Tubuh dari Lindong Segera menghilang Jenderal roh gerbang Yuan yang telah melihat Lindong menghilang Ekspresi di wajahnya kali ini telah berubah Sementara dia Segera menarik tubuhnya untuk mundur Dan baru saja dia bergerak Tiba-tiba saja Lindong Telah muncul di hadapan jenderal roh gerbang Yuan Seperti hantu Tanpa berkata apa-apa lagi Lindong pun langsung mengirimkan pukulan tinju ke depan Namun tinjuan dari Lindong ini Tidak memiliki sisik naga hijau Karena sisik-sisik itu telah menghilang Dan meresap ke dalam kulitnya Bahkan warna hijau yang pucat Kali ini juga telah muncul di kulit dari Lindong Sementara itu Banyak pola-pola hijau yang bergoyang di bawahnya Jika orang bisa melihatnya Maka mereka akan melihat Pola itu berbentuk seperti naga hijau yang kecil Kekuatan yang menajubkan Segera bergoyang-goyang Dan pada akhirnya Peng Tinjuan tangan dari Lindong ini Telah benar-benar mengenai dada Dari jenderal roh gerbang Yuan Segera setelah itu semua orang bisa melihat Bahwa tanah yang berada di bawah jenderal roh gerbang Yuan Pada saat ini Telah mulai rotak Dan membentuk seperti jaring laba-laba Di sisi lain Ekspresi wajah dari jenderal roh gerbang Yuan Juga telah membeku Dia pun segera menundukkan kepalanya Dan sebuah ketakutan Kini telah menyembur keluar Dari dalam matanya Lindong pun tidak melirik orang ini lagi Dia pun segera menarik tinjunya Lalu berjalan maju Dan baru saja Lindong mengambil tiga langkah Tiba-tiba saja sebuah retakan kini telah muncul Di dada Dari jenderal roh gerbang Yuan Dan satu detik kemudian BOOM Tubuh dari jenderal roh gerbang Yuan Itu telah hancur Dan menjadi kabut darah Semua orang yang menyaksikan adegan ini Mereka semua benar-benar ketakutan Karena seorang jenderal roh gerbang Yuan Yang kekuatannya telah berada di tahap sembilan nirwana Bisa dihancurkan menjadi kabut darah Oleh satu pukulan Lindong Bahkan hal seperti itu Tidak mungkin bisa dilakukan Oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan yang mendalam Melihat adegan yang mengerikan di depan matanya Murid-murid gerbang Yuan Yang selalu minta bonus Dan juga tambahan durasi Wajah mereka pada saat ini terlihat ketakutan Di sisi lain Ekspresi dari Yuan Chang Juga terlihat lebih serius Ketika melihat adegan itu Sesaat kemudian Yuan Chang pun berkata Lindong Kau benar-benar berani membunuh seseorang dari gerbang Yuanku Sepertinya kamu berencana Untuk menyeret semua murid-murid dari sekte Dao Menuju neraka kali ini Mendengar kata-kata dari Yuan Chang Lindong pun tertawa Lalu dia mengatakan Kamu jangan khawatir Karena nasibmu Akan sama dengannya Dan tiba-tiba saja sebuah suara teriakan Kini terdengar Dengar cabingan Aku akan mencabik-cabikmu hari ini Ternyata suara itu Berasal dari Leikian Yang sebelumnya Telah dikirim terbang oleh Lindong Kali ini Leikian segera keluar dari dalam tebing Dia pun melesat ke arah Lindong Dengan penuh kemarahan Dan energi Yuan yang besar Juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Leikian Leikian yang sudah melesat ke arah Lindong Dia pun segera mengepalkan tangannya Dan pedang petir yang berisi gelombang energi yang mengamuk Kini dengan cepat Diayunkan oleh Leikian Untuk memotong Lindong dengan marah Setelah semua orang mengetahui Bahwa kekuatannya dikeluarkan Leikian saat ini Adalah kekuatan maksimal Namun dalam menghadapi serangan dari Leikian Lindong hanya mengangkat kepalanya Dia menatap ke arah pedang yang telah berkelap klip Dan menuju ke arahnya Sisik naga hijau yang awalnya menutupi kulit Lindong Kali ini telah sekali lagi menarik diri ke dalam Dan seolah-olah hal itu telah menghapus semua pertahanannya Ketika sisik itu ditarik kembali ke dalam tubuh Lindong Cahaya hijau yang putih pucat Telah samar-samar muncul di kulit dari Lindong Dan sama seperti sebelumnya Sebuah pola-pola seperti naga dengan kekuatan yang menakutkan Kali ini telah menyebar di seluruh tubuh Lindong Tidak lama kemudian Lindong pun mengencangkan tinjunya Pada akhirnya dia melakukan tinjuan dengan ganas Ke arah pedang dari Leikian Dan akhirnya Vum Tinju dari Lindong itu samar-samar mengeluarkan raungan Seperti naga yang bergema di seluruh tempat ini Hal itu langsung bertabrakan dengan pedang petir Leikian Suara gemuruh yang sangat mengerikan juga telah terdengar Dari tabrakan tinjuan Lindong dan pedang petir Leikian Bahkan gelombang energi dari tabrakan itu Membuat tanah di sekitarnya menjadi hancur lebur Di saat yang sama Pupil mata dari Lindong sekarang telah berubah menjadi warna hijau Dan ada pola-pola cahaya juga berkumpul di matanya Jika dilihat lebih dekat Tatapan mata dari Lindong sekarang Di dalamnya Seperti ada naga hijau Dan semua orang bisa merasakan Bahwa sekarang Lindong Benar-benar seperti naga kuno raksasa Dengan kekuatan yang bisa membalikkan langit Lindong pun berkata Nyahlah kau Setelah kata-kata dari Lindong itu terucap Sebuah cahaya hijau pun melonjak Dan kekuatan yang sangat mengerikan Kali ini menyebabkan ekspresi dari Leikian Berubah sangat drastis Setelah itu Bum Tubuh Leikian pun tersentak Pedang petir yang ada di tangannya Juga telah terlempar Sosok dari Leikian Telah kembali dikirim terbang mundur Dengan cara yang benar-benar menyedihkan Lindong yang telah melihat Leikian terpental Tiba-tiba saja dia menghilang Dan pada saat ini Dengan cepat telah muncul di hadapan Leikian Ling Shen yang berada di udara Ketika melihat pergerakan dari Lindong Dia pun berteriak Lindong Beraninya kau Karena kali ini Ling Shen bisa melihat bahwa Lindong Akan memberikan pukulan kematian Bagi Leikian Kipas yang ada di tangan Ling Shen Tiba-tiba saja dia tekan Ke arah ruang yang kosong Dan kekuatan Yuan yang agung Kini telah berubah menjadi tombak panjang Hal itu Segera melesat dengan kejam Menembak ke arah Lindong Dan ketika tombak milik Ling Shen itu Akan mengenai Lindong Pada saat ini Tangan kiri dari Lindong tiba-tiba saja terulur Lalu meraih tombak panjang itu Sementara tangan kanan dari Lindong telah mengepal Yang pada saat ini Dia pun memberikan tinjuan yang kejam Kedada Leikian Dalam sekejap saja Leikian pun segera memutahkan darah Dari dalam mulutnya Dan tubuhnya Kembali dikirim terbang mundur Dengan cara yang menyedihkan Bahkan aura di dalam tubuh Leikian sekarang Telah menjadi jauh lebih lemah Karena Leikian Benar-benar terluka parah Banyak orang yang menyaksikan kebrutalan dari Lindong Tiba-tiba saja mereka pun saling berkata Lindong Dia telah membunuh seorang jenderal roh gerbang yuan Hanya dengan satu kali pukulan Dan pada saat ini Dia juga telah melukai serius Raja petir kecil Leikian Meskipun ada campur tangan dari Ling Shen Untuk menghentikan pergerakan dari Lindong Kemampuan orang ini Benar-benar menakutkan Dan sepertinya Ini akan menjadi pertarungan yang menarik Setelah mengatakan hal itu Banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini Melihat ke arah Yuan Chang dan juga Lindong Karena mereka semua tahu Bahwa berurusan dengan sektor Dow kali ini Tidak semudah yang mereka bayangkan Ketika Leikian terkirim terbang mundur Tiba-tiba saja sebuah tangan Kali ini terulur Di belakang tubuh dari Leikian Dan hal itu Secara paksa Langsung menghilangkan semua kekuatan yang telah mengamuk Di dalam tubuh Leikian Akibat serangan dari Lindong Melihat ada seseorang berada di belakangnya Leikian pun segera melihat Siapa yang telah menolongnya Dan ternyata Itu adalah Yuan Chang Leikian pun segera menyekat darah di sudut mulutnya Yang kemudian Dia berkata Kakak Bocah ini jauh lebih kuat Dari sebelumnya Mendengar kata-kata dari Leikian Yuan Chang pun Dia menjawabnya Dia telah berada di tahap 8 Nirwana Dan dia Juga mempelajari seni peladiri Penguatan tubuh yang sangat kuat Tubuh fisik dari Lindong Benar-benar sangat kuat Dan Leikian Kali ini kembali mengatakan Aku benar-benar ceroboh Ketika melawan dia sebelumnya Yuan Chang yang mendengar ucapan dari Leikian Dia pun mengatakan Kamu saat ini bukan tandingannya Setelah kata-kata dari Yuan Chang terdengar Raut wajah Leikian pun kini telah berubah Karena dia tidak bisa menyangkal Bahwa Lindong Memang jauh lebih kuat daripada sebelumnya Jantung Leikian kali ini sudah berdebar Tatapan matanya dipenuhi dengan kesuraman Lalu dia berkata Lindong itu Benar-benar jabingan Dan tidak lama kemudian Ling Zhen juga telah turun dari udara Dia pun berkumpul Dengan Leikian dan juga Yuan Chang Tatapan matanya Kini telah terlihat gelap ke arah Lindong Sebelum pada akhirnya Ling Zhen bertanya Kakak Apa rencananya kali ini Sambil berjalan maju Yuan Chang pun mengatakan Aku akan berurusan dengan orang itu Secara pribadi Sambil mengatakan hal ini Tatapan mata dari Yuan Chang telah terfokus pada Lindong Segera setelah itu senyum Yang penuh dengan aura pembunuh Juga telah muncul di wajahnya Dan Yuan Chang pun Sekalilah diberkata Aku akan memberitahu dia Bahwa ada harga yang harus dibayar Jika seseorang Ingin menjadi pahlawan Mendengar perkataan dari Yuan Chang Ling Zhen pun hanya bisa tersenyum geli Ketika dia Melihat Lindong Dengan tatapan meremehkan Sambil berkata Kakak Pada akhirnya kamu telah memutuskan Untuk mengambil tindakan secara pribadi Karena Ling Zhen kali ini sangat yakin Bahwa Yuan Chang akan bisa mengalahkan Lindong Karena Chen Gui saja Sebelumnya juga telah dikalahkan oleh Yuan Chang Jika Chen Gui kalah Apalagi hanya seorang Lindong Yang berada di tahap delapan nirwana Yang kemudian Ling Zhen pun kembali berkata Meskipun kekuatan tempur dari Lindong Jauh lebih unggul Daripada kekuatan permukaan yang telah diperlihatkan Bisakah dia lebih kuat Dari seorang Chen Gui Selanjutnya seluruh tatapan mata Semua orang yang ada di tempat ini Segera tertuju pada Yuan Chang Yang telah mengambil langkah Untuk berjalan maju Dan di sisi lain Semangat dari murid-murid gerbang Yuan Kini juga telah kembali Raut wajah yang terlihat gembira Kini juga terpancar Dalam ekspresi wajah mereka Pada akhirnya Banyak murid-murid gerbang Yuan Kini kembali melihat ke arah Lindong Dan tampaknya Mereka semua Telah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali Karena Yuan Chang Telah memutuskan untuk lawan Lindong secara pribadi Sementara Yuan Chang berjalan ke depan Suara angin Kini juga telah terdengar dari langit yang jauh Semua orang pun segera mengangkat kepala mereka Untuk melihat siapa yang telah datang Karena ternyata Itu adalah Ling King Su Tatapan mata dari banyak orang di tempat ini Benar-benar tidak bisa melewatkan kecantikan Ling King Su sedikit pun Sementara Ling King Su yang dilihat oleh banyak orang Ekspresinya Masih terlihat biasa saja Dan tatapan mata Ling King Su kali ini telah melihat ke arah Lindong Dengan ekspresi yang cukup rumit Karena Ling King Su tahu Bahwa pertarungan ini Tidak akan bisa dihindari Tidak lama kemudian Yuan Chang pun Melihat karena Ling King Su dan dia Segera tersenyum sambil berkata Saudara Ling Su Aku telah mendengar dari Saudara Wukun Bahwa kamu memiliki sesuatu penting untuk dilakukan Di wilayah iblis yang unik Jika hal itu belum kamu selesaikan Aku akan dengan senang hati menemanimu Mendengar ucapan dari Yuan Chang Ling King Su pun hanya bisa tersenyum tipis Lalu dia menjawabnya Terima kasih banyak kakak senior Yuan Chang Atas perhatian darimu Tapi kali ini Masalah dari King Su telah diselesaikan Yuan Chang pun sedikit mengernyitkan dahinya Dia tersenyum Lalu mengatakan Kalau begitu bagus sekali Izinkan aku Untuk menangani masalah yang ada di tempat ini Sebelum nanti Kita melanjutkan obrolan Ling King Su yang benar kata-kata dari Yuan Chang Dia tidak menjawabnya lagi Namun tatapan mata dari Ling King Su Segera melihat ke arah Lindong Dan dengan ragu-ragu Ling King Su pun mengirimkan pesan suara Yang hanya bisa didengar oleh Lindong Kau harus berhati-hati Yuan Chang bukan orang yang mudah dihadapi Ketika mendengar suara dari Ling King Su Emosi pada saat ini Muncul di raut wajah dari Lindong Dia pun segera melihat ke arah Ling King Su Sambil menganggukkan kepalanya Dan Ling King Su yang telah melihat tanggapan dari Lindong Dia pun tidak berkata apa-apa lagi Setelah itu Ling King Su segera menuju Ke arah kelompok dari istana kemur yang tertinggi Sembilan surga Ling King Su yang baru datang di tempat ini Dia menyadari aura brutal Yang telah menyebabkan seluruh tubuh dari Lindong Dan Ling King Su juga bisa menebak Bahwa Sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah Akibat gerbang Yuan Ketika Ling King Su memikirkan karakter dari Lindong Maka dia tahu bahwa Lindong Tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah Namun kali ini Ling King Su tidak bisa ikut campur Di dalam pertarungan pribadi Walaupun dia Sebenarnya lebih cenderung ke arah Lindong Di sisi lain Ling King Su juga merupakan murid dari istana kemur yang tertinggi Sembilan surga Jika dia ikut campur dalam masalah ini Sama artinya Dia telah melibatkan istana kemur yang tertinggi Sembilan surga Terseret dalam masalah antara Sekte Dao Dan juga gerbang Yuan Maka dari itu Ling King Su lebih baik melihat Dan menjadi penonton Daripada ikut campur Untuk menjadi pemain Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian tatapan mata dari Yuan Chang Yang memandang ke arah Ling King Su Dan ekspresi di wajahnya Kini telah berubah menjadi cukup suram Meskipun kata-kata dari Ling King Su Telah dikirimkan pada Lindong Menggunakan energi Yuan Tapi Yuan Chang masih bisa merasakan fluktuasi yang tercipta Dan meskipun dia tidak tahu Tentang apa yang telah dikatakan oleh Ling King Su kepada Lindong Jelas komunikasi seperti ini Adalah sesuatu yang hanya terjadi Di antara mereka berdua Hal itu membuat Yuan Chang menjadi lebih marah pada Lindong Karena Lindong telah berani mendekati orang yang disukai oleh Yuan Chang Tidak lama kemudian Yuan Chang pun menarik nafas dalam dalam Dan niat memburu yang brutal Kini telah muncul di dalam hatinya Karena dia benar-benar cemburu Setelah itu Tatapan mata dari Yuan Chang melihat tajam ke arah Lindong Lalu dia mengatakan Lindong Kamu benar-benar pandai Untuk terus memberiku alasan baru Untuk membunuhmu Mendengar hal ini Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia berkata Untungnya bagiku Juga sudah memiliki niat seperti itu sejak awal Senyum yang penuh ejekan pun segera muncul di sudut mulut dari Yuan Chang Setelah itu energi Yuan yang mengerikan Telah dia keluarkan dari dalam tubuhnya Kekuatan dari Yuan Chang yang telah berada di tahap awal kehidupan mendalam Hal itu memiliki energi kehidupan Yang bercampur dengan kekuatan Yuan-nya saat ini Dan hal itu Membuat kekuatan Yuan milik Yuan Chang Benar-benar sangat agung Secara perlahan kini tubuh Yuan Chang telah melayang di udara Dengan energi Yuan yang tidak terbatas Seperti lautan Tatapan matanya Kini telah melihat ke arah Lindong yang ada di bawah Lalu Yuan Chang berkata Lindong Dengan apa kau akan melawanku Setelah mengatakan hal ini Yuan Chang tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya Dan dia memberikan pukulan ke arah Lindong Dengan penuh kemarahan Tidak lama kemudian pukulan yang dilancarkan oleh Yuan Chang itu segera berubah Menjadi telapak tangan raksasa yang bercahaya Dan hal itu dengan marah menuju ke arah Lindong dengan cara yang menggetarkan Melihat cerangan dari Yuan Chang Lindong kali ini hanya bisa mengangkat kepalanya Dia pun segera mengepalkan tinju yang kemudian sebuah kuali berwarna merah muncul dalam sekejap saja Tiba-tiba ukuran dari kuali itu bertambah menjadi besar dengan sangat cepat Dan hal itu membawa cahaya merah yang langsung menutupi langit Kemudian berbenturan Dengan telapak tangan raksasa milik Yuan Chang Yang pada akhirnya BEM! Fluktuasi energi Kini telah benar-benar tersebar Dengan cara yang cukup liar ketika tabrakan itu terjadi Telapak tangan raksasa milik Yuan Chang Pada akhirnya retak Dan hal itu segera meledak Sementara kuali merah Kini telah kembali terbang mundur Dan melayang di atas kepala Lindong Tatapan mata dari Yuan Chang kini Telah berubah menjadi sedingin es Ketika dia bisa merasakan gelombang fluktuasi energi yang sangat kuat dan juga panas Memancar Dari dalam kuali langit yang terbakar Dan ketika mata Yuan Chang melihat kuali merah Yang telah mengabang di atas Lindong Dia pun berkata Sebenarnya kuali itu Telah benar-benar mendarat di tanganmu Di sisi lain Le Kian dan juga Ling Shen Ekspresi di wajah mereka juga telah berubah Karena mereka tidak menyangka Bahwa pada akhirnya Lindong lah Yang telah mendapatkan kuali merah itu Yuan Chang yang masih menatap Lindong dengan tajam Dia pun kali ini berkata Dengan kekuatanmu saat ini Apakah kamu pikir Kamu bisa melawanku Hanya dengan mengandalkan harta Yuan Murni Tahap kehidupanku yang mendalam Dan juga energi Yuanku Akan membuatmu lelah sampai mati Menanggapi kata-kata dari Yuan Chang Lindong pun hanya tersenyum Lalu dia berkata Kekuatan Yuan melebih banyak dariku Itu tidak mungkin terjadi Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Lindong terlihat cukup dingin Tangannya tiba-tiba saja membentuk sebuah segel yang misterius Dan Lindong Segera menekan telapak tangannya ke tanah Saat telapak tangan dari Lindong itu menyentuh tanah Fluktuasi energi yang sangat aneh Kini mulai menyebar Dan detik berikutnya Semua orang bisa melihat Bahwa tanah di tempat ini Telah berubah menjadi sangat tandus Dalam kecepatan yang sangat mengerikan Pada akhirnya Gelombang energi yang sangat menakutkan Kini telah mulai berkumpul dari segala arah Dan hal itu Segera mengalir ke tubuh Lindong Yuan Chang yang menyaksikan pemandangan ini Tatapan matanya tiba-tiba saja menyusut Lalu dia berkata Sebenarnya Ini adalah kekuatan dari kitab suci penghancuran besar Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu mengalahkan Yuan Chang saat ini? Dengan mengandalkan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Gobrol sob!